Halo nakama semua, kali ini Mimin akan membagikan spoiler singkat tentang One Piece chapter 1079 yang sangat seru. Di bagian pertama kita lihat York telah menemukan jika pemerintah dunia mengkhianati dirinya. Maka York memerintahkan Serafim untuk membunuh semua orang yang ada di Egghead kecuali Vegapunk. Dilanjutkan dengan scene selanjutnya menunjukkan sebuah kapal dengan Jolly Roger Bajak Laut Kurohige. Belum diketahui siapakah yang berada di dalam kapal tersebut, mengingat pertarungan Lau vs Kurohige masih belum diketahui pemenangnya. Bisa saja Kuzan yang berada di sana, karena kejadian Egghead yang sebentar lagi terjadi mirip dengan kejadian di Ohara, di mana Buster Call akan terjadi dan Robin ada di sana. Mungkinkah Kuzan akan kembali menyelamatkan Robin? Lanjut ke scene berikutnya pertarungan antara Kate dan Sengs di Elbaf. Sengs mengeluarkan jurus Kamusari sama seperti Roger dan mengalahkan Kate dengan jurus itu. Jurus ini memang terlihat sangat kuat dan berbahaya. Bahkan Oden pun terhempas jauh dengan jurus ini. Lalu Bajak Laut Kit menyerah dan menyerahkan salinan Rod Poneglyph kepada Bajak Laut Akagami. Tak berhenti di situ, Dory dan Brogy menghancurkan kapal Bajak Laut Kit. Ya, di sini Sengs memang gak main-main untuk mengalahkan Kit. Lalu, narrator mengakhirinya dengan kalimat Bajak Laut Kit telah dimusnahkan. Dan sayangnya, minggu depan libur. Oke, segitu dulu aja nakama spoiler chapter 1079. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.